Ini akhirnya kita yang berantem pengusaha dengan yang harusnya membina hubungan industrial Tidak mampu membina hubungan industrial karena pengusaha berlindung Di balik regulasi dan pejabat-pejabat yang korup Nah maka dari itu kita minta Presiden Jokowi untuk segera cabut itu perpunya Udah gak berlaku dengan Undang-Undang 13 Dan kalau Pak Jokowi tidak mampu menyelesaikan persoalan yang lebih baik Pak Jokowi mundur aja sebagai Presiden Republik Indonesia Udah capek kita Pak Dalam kesempatan ini saya mewakili pengurus pusat Persoalan Pekerja Muslim Indonesia Juga mewakili pengurus pusat Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia Meminta kepada Bapak Kapolri untuk mencabut pernyatannya Yang menunjukkan bahwa ada unsur-unsur provokasi Dari tenaga kerja pribumi Karena ini sangat menyakitkan Tidak ada unsur provokasi disitu Kenapa buruk pribumi melawan? Karena disitu ada ketidakadilan Mereka marah, mereka berontak Karena ada ketidakadilan Yang dilakukan secara sistematis oleh manajemen PT Gunbuster Nickel Industri Di Morwali itu Buktinya adalah tidak adanya transparansi dari manajemen PT GNI ke dinas setempat Begitu juga dengan imigrasi Begitu juga dengan kementerian tenaga kerjaan Jadi PT GNI itu adalah bentuk miniatur dari negara di dalam negara Nah jika sudah situasi seperti di mana kedolatan negara Jadi mohon Pak Kapolri mencabut pernyataan itu Karena itu sangat melukai hati kami Tidak mungkin buru mau menjadi provokator di tempat kerjanya sendiri Tidak mungkin buru menjadi provokator di tempat dia mencari makan Memberikan makan anak istrinya Logikanya di mana? Tidak sampai itu Tidak mungkin Pekerjaannya sama Gajinya berbeda Sangat jauh berbeda Pekerja kasar Tenaga kerja pribumi digaji paling tinggi UMR, UMP Ini 5 jutaan lah rata-rata Sementara tenaga kerja asing dari Cina Itu digaji 15 juta ke atas Belum lagi fasilitas mes Fasilitas makanan Fasilitas dan lain sebagainya Ini yang menciptakan Kecemburuan sosial Bagi tenaga kerja pribumi Dan kami sebagai pribumi wajar saja melakukan pemberontakan Perlawanan Kenapa? Ya tanah kami Tanah tumpah darah kami diolah Kok kami hanya ke bagian getahnya doang? Kok kami ke bagian sialnya doang? Untungnya lu bawa semua kesono Bagi-bagi dengan kekuasaan hari ini Bagi-bagi dengan penguasa hari ini Bagi-bagi dengan rejim yang berkuasa hari ini Yang melindungi Perintah Pak Jokowi mengatakan usut tuntas Artinya usut tuntas Dalam hal ini adalah usut juga pengusahanya Persoalan ini dibulai dari sebuah Kekecewaan buru Dari persoalan masalah Keamanan bekerja Dimana disitu Pengamanan alat pengamanan K3 nya itu tidak lengkap Sistem K3 nya juga tidak sempurna Sementara kementerian membiarkan Ada dugaan laporan dari serikat pekerja Semuanya tidak diproses Nah kementerian kemana? Menurut informasi bahwa ini semua bermuara Ke Kemenko Info Luhut Binser Panjaitan Karena dialah yang meresmikan Pabrik ini Jangan mentang-mentang diresmikan oleh Mengko mau saya enaknya saja Bahkan kalau perlu periksa juga Pak Luhutnya Kali aja ada sangkut pautnya disini Ini bukan persoalan kaum buru Menolak investasi Bukan Sama sekali bukan Kami berterima kasih Kalau ada investasi yang masuk ke Indonesia Namun investasi itu bukan lantas Menjual Menggadeh hak-hak rakyat Indonesia Bukan lantas Menjual bangsa ini Untuk kepentingan bangsa lain Ya kan Perusahaan itu setelah selesai Menguras nikel kita Kita cuma kebagian kerusakan lingkungannya Yang benerin rakyat Indonesia Pajak kami juga Pajak kami udah upahnya dipajakin Pesangonnya dipajakin THR-nya dipajakin Semuanya dipajakin Untuk membiayai pemerintah ini Pejabat-pejabat negara ini Melunungi kaum buru Ini malah sekarang menudik buru sebagai provokator Ini yang sangat sulit diterima Oleh kawan-kawan aktivis buru hari ini Ingat loh Itu ada nyawa ini Nyawa taruhannya Disana dapat informasi bahwa Tiga yang meninggal Preskondari Kapolri hanya dua yang meninggal Satu TKA, satu TKI Belum lagi Tenaga kerja asik itu Minta Negaranya minta tanggung jawab Perdana Menteri Cina Xi Jinping sudah meminta Keterangan terkait masalah itu Nah siapa Dia memprovokasi ini Adalah orang-orang Yang membekali senjata Bagi TKA TKA Cina sendirian disana Buktinya mereka bawa senjata Pipa besi Ya kan Itu kan termasuk senjata tumpul Makanya terjadi pertikaian Ya kan Nah inilah Tolonglah Ini menjadi pelajaran kita bersama Kawan-kawan sudah mengorbankan Darah, nyawa, dan air mata Hanya untuk Dapat Merebut hak-haknya Sudah dirampas oleh pengusaha Dan negara hari ini Yang tidak berpihak kepada Komburu Pemirsa Dan Dalam kesempatan ini Kita juga mengutuk keras Atas tindakan manajemen PT GNI Yang anti Serikat Pekerja Ada yang berserikat pekerja Mereka lantus di PHK Dan semua Dinas terkait hanya berdiam diri Itu kan pidana Ya kan Pengawas kemana Polisi kemana Ya kan Lihat tiba-tiba Ujung-ujung Ada yang kerusuhan begini Pekerja lah yang dituduh Menjadi provokator Bukannya kebijakan Akibat kebijakan ini Rakyat marah Kebijakan-kebijakan baik Yang dikeluarkan regulasi oleh pemerintah Maupun yang dilaksanakan oleh PT GNI Ini Memicu kemarahan Pekerja buru disana Ya wajar Mereka capek Bantin tulang Perasker ingat Dibayar tidak sepadan Satu dibayar 5 juta Satu dibayar 15 juta Ya ngamuk pak Kalau mau adil 15 juta semua Gitu loh Jangan tenaga kerja asal Cina Gaji just standar internasional Kami tenaga kerja peribumi Standar UMP-UMK Yang marah kita Kalau begini caranya Ya kan Jadi untuk itu saya minta Kepada Presiden Jokowi Mengko Polhukang Mengko Invest Menakar Mengko Perekonomian Kapolri Panglima TNI Tolong bijak menyikapi persoalan ini Rakyat kita gak bodoh Buru gak bodoh Gak mungkin Buru tiba-tiba ujuk-ujuk langsung marah Tidak mungkin Pasti ada sebab musabab Pasti ada penyebab Yang selama ini Menggulung Menggunung Berakumulasi Menjadi satu titik Perlawanan Ya akhirnya terjadilah Terciplalah Terciplalah Terciptalah kerusuhan Di Murawal ini Nah harusnya semua pihak Sadar diri Dan PT Manajemen WPTGN itu harus ditindak tegas Ya kan Pulangkan Tangkap pulangkan Karena-kara dia itu Yang menciptakan Kejadian seperti ini Dari dalam hal ini Kami atas nama organisasi Menciptakan Satu Mengutuk keras kejadian ini Mengecam keras kejadian ini Kedua minta kepada Kopolri Untuk mencabut statementnya Yang menciptakan Disitu ada provokator Yang ketiga adalah Minta kepada Menakar Mengko Invest Mengko Perekonomian Mengko Polkom Turun usut Ini persoalan Sampai tuntas Yang keempat Pak Jokowi Itu perpunya Dicabut aja Ini gara-gara perpu Gara-gara omnibus Loh Bapak Yang membuat Investor asing ini Sewenang-wenang Sekarap mudewi Ya kan Ini yang harus Bapak Ini Kebijakan Bapak Inilah yang memicu Pertarungan Antara pengusaha Dengan buruk Sementara pemerintah Cuek bebek Ini akhirnya Kita yang berantem Pengusaha Dengan yang harusnya Membina hubungan Industrial Tidak mampu Membina hubungan Industrial Karena pengusaha Berlindung Dibalik regulasi Dan pejabat-pejabat Yang korup Nah maka dari itu Kita minta Presiden Jokowi Untuk segera Cabut itu perpunya Ya kan Udah gak berlaku Berlaku dengan Undang-Undang 13 Dan kalau Pak Jokowi Tidak mampu Menyelesaikan Persoalan yang lebih baik Pak Jokowi Mundur aja Sebagai presiden Republik Indonesia Udah capek kita pak Persoalan begini Bertubi-tubi Kaung buru ini Bertubi-tubi Kebijakan Bapak Menghantam kami Malah minta Tiga periode Memangnya Ganti SIM Enak aja Minta perpanjangan Masa jabatan presiden Memangnya ganti SIM Ini bukan Ini pejabat negara Pejabat kepala negara Kepala pemerintahan Sekali lagi Kalau Pak Jokowi Tidak mau mendengarkan Apa yang menjadi Aspirasi kaum buru Pak Jokowi Mundur saja Dari jabatannya Selaku presiden Republik Indonesia Biar buru yang jadi presiden Hei do buru Hei do buru Hei do buru yang melakukan